Lo udah pernah ngilang bro, bukan sekedar ngilang, tapi ngilang buat menyendiri. Mengurangi komunikasi yang gak penting, tujuannya buat upgrade diri. Ngilang dari mana? Yang paling utama, dari medsos. Dan dari lingkungan pergaulan yang gak produktif. Yang cuma senang-senang dan basa-basi aja. Lakuin, selama kurang lebih satu bulan dulu. Banyak pria, termasuk gue sendiri ngerasain. Hidup gue jadi lebih fokus, jadi lebih baik setelah ngelakuin aktivitas menghilang ini. Nah, saat ngilang, apa aja yang harus lo lakuin bro? Jangan sampai, lo ngilang pada akhirnya cuma mager di kamar, reban sambil main HP. Sama aja bro, malah jadi lebih parah. Nah, gue kasih beberapa referensi ya bro. Aktivitas yang bisa bikin lo naik level selama ngilang. Yang pertama adalah Luxe Maxing. Lo fokus banget memperbaiki penampilan lo biar kegantangan naik. Jangan salah, penampilan itu penting bro. Lo bisa fokus bikin program olahraga. Lakuin dengan serius. Rutin skincare. Bikin dari habit yang bisa menjadikan lo cowok yang lebih bersih. Bisa juga lebih memperhatikan fashion, style, dan outfit yang lo pakai. Habis ngilang, orang-orang pasti akan kaget. Ngeliat versi lo yang lebih glow up. Panduan buat Luxe Maxing ini bisa lo baca di ibu ganteng. Yang kedua, money making. Ini favorit gue. Lo ngilang. Fokus utama lo adalah nambah pemasukan. Biar uang di rekening lo lebih banyak dari sebelumnya. Intinya, ngilang buat fokus kerja, bikin karya, atau buat sampingan baru. Tiap ada waktu kosong, lo maksimalin buat naikin pendapatan, atau belajar skill, yang bisa naikin income lo. Panduan detailnya, udah gue tulis nguat lo di ebook Merdeka Finansial. Yang ketiga, novat. Lo fokus ngilang buat ngilangin kejanduan olahraga lima jari sama PUKIP. Banyak cowok yang susah improve, selalu kejeblos ke kejanduan ini. Akhirnya jadi malas upgrade diri karena udah dapet kelimpatan instan dari JOLI. Lo fokus, ngilang, mau puasa, atau ngelakuin berbagai aktivitas buat mengurangi kebiasaan jelagi. Contohnya, channeling energi. Tiap kali pikiran lo ngeles, lo ngelahraga, baca buku, atau bikin karya. Selesai ngilang, lo akan bebas dari kejanduan olahraga lima jari. Kalau masih bingung harus gimana, cara-caranya udah gue tulis indikal banget bro di ebook Personal. Keempat, Dopamin Detox. Kalau lo ngerasa nofap terlalu spesifik, lo bisa sekalian melakuin Dopamin Detox. Sekalian aja, kurangi ketergantungan dan kejanduan dari Dopamin Insta. Gak cuma JOLI dan PUKIP, tapi juga kejanduan gadget, kejanduan medsos, kejanduan rebahan, kejanduan sproli, gula, dan lain-lain. Program ulang otak lo, salah satunya dengan konsep conditioning. Lakuin hal yang menyenangkan, cuma setelah lo ngerjain satu hal yang baik. Misal, cuma boleh main game habis baca lima halaman bu. Cara-cara lengkap dan berbagai trik ngelakuinnya, juga bisa lo baca di ebook Dopamin Detox. Dan kalau lo masih ragu-ragu buat ngilang dari medsos dan lingkungan pergaulan, lo coba dulu deh, ngelakuin mini ngilang atau ngilang kecil-kecilan. Gak perlu 30 hari, tapi coba seminggu dulu bro. Satu hari ngelakuin satu hal positif dari berbagai sumber, mau dari video Youtube, dari buku, atau dari nasihat guru-guru. Mau itu sekedar bantu satu orang sehari, bersyukur setiap malam. Yang penting sehari, ada satu hal baik yang lo tambahkan dan lakukan dengan sadar. Kalau mau lebih terarah, bisa juga. Lo ngelakuin program 7 hari jadi higher value 9 daripada 100%. Programnya simple banget, sehari cuma perlu sejam ngelakuinya. Tapi setelah 7 hari, lo langsung bisa ngerasain level A. Semua ibu dan program yang gue sebutkan tadi, bisa lo akses di kolom komentar, deskripsi, atau bio ya bro. Semua boleh bayar semampunya. Yang penting, lo jadi lebih baik. Share ya di kolom komentar bro. Kalau lo udah pernah punya pengalaman ngilang buat update diri, apa aja yang lo lakuin, dan apa hasilnya. Salam heavy human, semangat bro. Selamat menikmati.